Kalau Aril, Aril punya cerita sama gak yang unik gitu sama sahabat kamu? Eh tapi jangan dijawab dulu, ini bener gak sahabat kamu? Takutnya saya salah ya, ini bener gak sahabat kamu ya? Saya sudah ngerekam dia di kamarnya dia waktu itu Eh kamu ngapain di kamarnya? Dianya di kamar, saya di sumur Cuman kameranya pake selang waktu itu Kita lihat ini ya Ini sahabatnya Aril Kalau mau ngomongin soal pengalaman aku sama Aril Yang lucu itu adalah Jadi udah setelah sekian lama kita gak pernah berantem Akhirnya tahun lalu itu kita berantem Gara-gara adalah satu kejadian di salah satu tempat di Jakarta Kita teriak-teriakan Terus dari itu gak nyampe 15 menit Tiba-tiba si Aril nge-reakin aku lagi Terus aku yang kayak, ah kenapa? Ternyata dia minta nemenin pipis Pesan moralnya adalah sebenarnya kita gak bisa berantem lama-lama Itu bener sahabat kamu Iya Siapa dia? Dia sahabat aku dari TK Dari TK ya? Dari TK, oh my god Kamu berantem sampe teriak-teriak di Jakarta Emang kita sering Kayak kita tuh selalu yang kayak berantem ya berantem Sahabat ya sahabat gitu ngerti gak sih? Kayak kemarin Baru aja bener-bener literi 2 hari lalu Aku lagi berantem sama dia emang kan Berantem terus kayak Om aku nanya Om aku kan masih seumuran sama kita-kita Sarah mana Sarah? Gak tau gue lagi berantem sama dia Hah berantem kenapa? Dia tuh yang kayak panik gitu Ya gitu lah Majelas Eh fotonya bagusnya yang mana? Gue lagi ngedit foto gue sama dia gitu mau pos Oh tuh gimana sih berantem? Iya berantem ya berantem lagi Tentang sahabat gue Gue mau pos foto sama dia Tapi emang dia susah ya orangnya Orangnya sama-sama keras kali mungkin Susah dia Tarinya kita pengen datengin kemari Tapi cuma bisa di Di apa? Ngambil gambarnya doang Iya aku punya dua sahabat Tapi yang bisa datang cuma bapaknya Terima kasih pak Sudah ada di sini Oh my god Oh my god Sahabatnya datang Oh my god Ini bener? Iya Oh kamu sampe teriak dia Iya padahal lagi berantem terakhir Terakhir nanti berantem Terakhir nanti berantem Terakhir baru sebelum ketemu sih Cuma kayak dingin-dinginan gitu Kayak oh oh Iya ada yang miss call gue gitu Terus nih kayak Halo kenapa? Lo di sekolah gue Enggak ngapain gue nevan lo Oh oke Jadi emang keseharian Kamu Baikan Berantem Baikan Berantem Berantem bisa berantem Tapi abis itu Kalau misalnya ada yang penting Mau diomongin Jadi diomongin dulu Berantemnya Dilupakan Abis itu mau Yaudah yaudah Abis itu saat-saatan yaudah Kayak tadi malam kan Lo bilang Lo lagi Lagi dingin-dingin sama dia Lagi dingin-dingin sama dia Dan sekarang dia dateng Di hadapan lo Terus reaksi lo Ketika ngeliat dia kemarin Gimana? Gue sih kayak bete-bete gitu ya Bahwa gue yaudah lah Ini temen gue udah 15 tahun Bahwa Oke Yaudah Tapi gue pengen tau gue Kalau lagi berantem Seperti apa sih? Bisa direka ulang gak? Atau gak reka sulungan? Dia tuh jahat banget orang ya Nggak dia juga lebih jahat sih Gimana sih Kalau Kalau lagi berantem Teriak-teriakan atau Gimana? Teriakan Tapi kita gak Gak yang pernah Pake jamat-jamat Kayak dihutub gitu ya Cuman kalau yang teriak-teriakan Depan muka itu yang kayak Oh gitu Coba kita lihat ya Berantem dia ya Teriak-teriakan Lo siapa? Lo siapa? Ceritanya siapa RT yang misahir Ayo disini Gak mau Ayo Coba-coba kalian berdua aja Kalian kan Ternyata pernah berantem tuh Waktu itu Teriak-teriakan Atau gak duduk juga gak apa-apa Ya apa ya Teriak-teriakannya Soalnya kita kata-katanya Kan aku Gitu Tidak Lo PT sama siapa Lo tau gue Gitu Tidak Lo Lo juga pikir Lo punya pikiran Sampai jumpa 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 Terima kasih.